Perasaannya waktu masih tidak tahu dipanggil timnas? Ya, kadang sangat senang. Apalagi kan pernah maka dipanggil timnas. Gak nyata aja. Bikin terharu winger Persita Tangerang, Esal Sahrul menceritakan kesannya yang kali pertama merasakan latihan ala pelatih Sintai Yong di timnas Ustrip 23 Indonesia. Esal Sahrul mengaku cukup tegang saat mengikuti pemusatan latihan dalam kurung, TC timnas Ustrip 23 Indonesia. Akan tetapi Esal Sahrul percaya bahwa seiring berjalannya waktu akan mampu beradaptasi dengan baik. TC timnas Ustrip 23 Indonesia sendiri mulai digelar sejak kamis dalam kurung 10 Agustus 2023. Dalam latihan perdanaannya, Sintai Yong hanya menerapkan latihan ringan. Awal-awal grogi, ucap pemain berusia 21 tahun tersebut saat ditemui wartawan termasuk bolasport.com selesai latihan timnas Ustrip 23 Indonesia di lapangan A Senayan, Jakarta Pusat. Baru pertama kali gabung, tapi lama-kelamaan akan terbiasa sambung Esal Sahrul. Bagi Esal Sahrul, suatu kebanggaan bisa mendapat kesempatan dipanggil ke TC timnas Ustrip 23 Indonesia. Di satu sisi dia juga tidak menyangka. Esal Sahrul sukses membuat Sintai Yong tertarik berkat penampilan apiknya di Liga 1 2023 hingga 2024 bersama Persita. Sejauh ini Esal Sahrul sudah mengoleksi dua gol dari lima pertandingan. Gol pertama dicetak Esal Sahrul saat membawa Persita meraih kemenangan 1 hingga 0 atas Persija pada pekan keempat Liga 1 2023 hingga 2024 di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu dalam kurung 22 Juli 2023. Pada pekan kelima kompetisi dia kembali menyimbang satu gol kalah Persita menahan imbang Persikabo 1973 dengan skor 2-2 di Stadion Wibawamukti, Cikarang, Bekasi, Jumat dalam kurung 28 Juli 2023. Sangat senang putur Esal Sahrul. Apalagi pertama kali dipanggil Timnas, enggak nyangka aja, tutupnya. Agenda TC Timnas Ustrip 23 Indonesia ini digelar dalam rangka menatap Piala AFF Ustrip 23 2023 Thailand. Rencananya Piala AFF Ustrip 23 2023 mulai bergulir pada 16 hingga 27 Agustus 2023. Di Piala AFF Ustrip 23 2023, Timnas Ustrip 23 Indonesia menempati Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Timnas Ustrip 23 Indonesia melawan Malaysia Jumat dalam kurung 18 Agustus 2023. Dilanjutkan menghadapi Timor Leste Minggu dalam kurung 20 Agustus 2023. Kedua laga tersebut akan dimainkan di Rayong Provincial Stadium. Kedua laga tersebut akan dimainkan di Rayong Provincial Stadium.